kembali dengan Nippon Time kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu bahasa Jepang dasar seperti bahasa menggunakan buku Minani Honggo 1 dan kali ini kita masuk ke bab 6 sebelumnya bab 5 sudah selesai kita masuk ke bab 6 seperti apa isi dari bab 6 ini Mari kita pelajari bersama tetap tonton sampai selesai ya minasan Oke seperti biasa saya akan menampilkan kosa kata terlebih dahulu nah pada kesempatan kali ini kata kerja terlebih dahulu saya tampilkan yang pertama ada tabemas makan kemudian nomimas minum suimas menghisap mimas melihat atau menonton kemudian kikimas mendengar yomimas membaca berikutnya kakimas menulis atau menggambar kaimas membeli tori mas mengambil shimas melakukan kemudian aimas bertemu nah ini adalah kata kerja untuk yang akan kita gunakan dalam materi di bab 6 ini Oke kita ulangi sekali lagi kita cek kembali apakah kita sudah mengingat kosa kata tersebut yang pertama ini adalah ya nomimas minum kemudian ini ya yomimas membaca kemudian yang ini Hai Hai tabemas Hai ya berikutnya yang ini ya kaimas membeli kemudian kurewa yang ini Hai kakimas menulis deetsugi berikutnya Hai Hai kikimas mendengar kemudian terakhir ada Hai so desu aimas bertemu Oke langsung berikutnya kita ke kosa kata kata benda ya pertama ada gohang nasi kemudian pang roti tamago telur niku daging sakana ikan yasai sayuran atau sayur mayur kudamono buah-buahan berikutnya mizu air air putih maksudnya oca teh hijau atau teh Jepang bisa juga kemudian koca teh biasa teh hitam ini biasa di sebut teh hitam gyu new susu kemudian jus sujus biru bir terakhir ada tabako rokok ini adalah kata benda di bab nam ya beberapa nah kita cek kembali kata benda tersebut korewa nandesuka Hai gohan desu sugi kode wa hai Himi sa karanaじゃ次 kore wa nandesuka hai ya sai desu hai tegu kore wa ban desu hai tugi kore wa kurewa ku daamono desu Hai segi Hai mizu desu ne Oke jadi ini adalah kata benda yang akan kita gunakan di bab 6 langsung kita ke pola kalimat pertama nina-san yang ada di bab 6 ini pola pertama yaitu ada kata benda kemudian ditambah dengan O itu bacanya O kemudian diikuti dengan kata kerja Nah ini ini ada contohnya itu menunjukkan watasi ya berkata menunjuk diri sendiri seperti biasa subjeknya ya kalau kita sebutkan watashi wa ini seperti biasa kemudian baru kita masukkan polanya watashi wa itu ada kata bendanya apa minasang masih ingat tadi benda apa tuh Hai gohang desu ya jadi watashi wa gohang o tabemas ini watashi wa gohang o tabemas jadi setelah kata benda diikuti dengan kata o atau disebut ini sebagai kata bantu o kemudian tabemas ya kata kerjanya adalah tabemas ini watashi wa gohang o tabemas ya saya makan nasi jadi gohang kata benda kemudian jangan lupa ditambahkan dengan o atau kata bantu o atau bisa juga disebut partikel itu tidak tidak ada artinya ya tidak ada artinya sebagai penanda bahwa sebelum o itu adalah kata benda dimana di contoh ini adalah gohang watashi wa gohang o tabemas saya makan nasi ya jadi kata kerjanya itu diletakkan di akhir tapi mengartikannya dahulukan ya jadi saya makan nasi nasinya di belakang Hai itu pola pertama kita lihat contohnya lagi nah ini ada korewanan desu ka masih ingat Hai pang jadi kalimatnya bagaimana minasang watashi wa hai watashi wa pang o tabemas nih watashi wa pang o tabemas nih jadi kata benda di sini adalah pang nih watashi wa pang o tabemas saya makan roti nih oke nah jadi kata kerjanya selalu itu letak di akhir nah ini hanya contoh dari tabemas ini bisa kota rubah ya kata kerjanya yang kita pelajari tadi sebelumnya itu boleh diletakkan seperti ini polanya jadi kata kerjanya boleh apa saja kata benda nya juga boleh apa saja berikutnya kita lihat contoh yang lain di sini kita gunakan kata kerja yang nomimas masih ingat artinya nomimas ya minum ya nomimas berarti kata benda nya ini jat-jat-jat-jat-jair ya oke yang pertama ada masih ingat korewa nandesuka minasang hai ocha desu ne ocha ya watashi wa kalimatnya jadi seperti apa watashi wa ocha wo nomimas nih watashi wa ocha wo nomimas nih saya minum teh ya watashi wa ocha wo nomimas oke berikutnya ada masih ingat ini korewa nandesuka mizu desu ne Hai jadi kita ganti watashi wa mizu o nomimas ya kata kerjanya masih nomimas watashi wa mizu o nomimas ya saya minum air air putih di sini masuknya ya berikutnya kita ambil kata kerja yang lain yaitu kata kerja kaimas masih ingat kaimas artinya ya membeli ya kaimas nah kita masukkan apa yang bendanya kita lihat di sini ada masih ingat ini hai sakana desu sakana ikan ayo kita buat kalimatnya watashi wa sakana o kaimas watashi wa sakana o kaimas saya membeli ikan gitu ya kemudian berikutnya ini ada masih ingat korewa nandesuka hmm so desu ne tamago ya jadi watashi wa iya watashi wa tamago o kaimas ini saya membeli telur ya watashi wa tamago kaimas nah itu ya minasan jadi kata benda plus diikuti kata bantu o kemudian diikuti kata kerja ya ini dasar sekali ya minasan dalam bahasa jepang kata kerja yang dasar kalimat-kalimat dasar ini sangat penting ya jadi setelah kata banta benda itu diikuti o jangan lupa nah lalu berikutnya adalah bagaimana kalau pertanyaan nah misalnya kan kita tidak tahu nih kita lihat teman kita makan sesuatu tapi kita tidak tahu makan apa nah kita ingin nanya ya kamu makan apa gitu ya nah kalimatnya itu ada gambar ya perempuan makan tapi kita tidak namanya mikasang kita tidak tahu ya dia makan apa kita mau nanya mikasang wah nani otame maska nah kita menggunakan nani jadi kata bendanya kita ganti dengan nani yang artinya apa gitu ya kemudian jangan lupa setiap kalimat pertanyaan dalam bahasa jepang tambahkan kata bantu ka setiap ujung kalimatnya ya di akhir kalimat tambahkan ka nih mikasang wa nani otabe maska nani otabe maska kemudian jawabannya ya tergantung apa yang dimakan ya gohang o tabe mas gohang o tabe mas wah dia makan nasi ya mikasang disitu gohang o tabe mas mikasawa nani otabe maska gohang o tabe mas hai seperti itu kalimat pertanyaannya menggunakan kata nani untuk kata benda pengganti kata bendanya kemudian kata ka di ujung kalimatnya jangan lupa nah ini tidak hanya tabe mas semua kata kerja sama seperti ini apabila kita ingin menanyakan hai berikutnya ini saya ambil contohnya dari buku minani honggo barangkali ada yang punya buku minani honggo 1 langsung saya ambil contohnya disitu kita baca sama-sama ya minasan nomor 1 watashiwa pang o tabe mas nah ini sama dengan yang tadi ini hanya mengulang saja watashiwa pang o tabe mas saya makan nasi ya kemudian setelah itu watashiwa kudamono ya itu bacanya watashiwa kudamono o tabe mas masih ingat kudamono tadi apa ya buah-buahan ya jadi saya makan buah-buahan watashiwa nikuto yasai o tabe mas itu bacanya nih watashiwa nikuto yasai o tabe mas nah disitu ada kata to itu ada to minasan ini to to itu dan artinya ya jadi ada dua kata benda boleh kita menggunakan to jadi watashiwa nikuto yasai o tabe mas saya makan sayur dan daging atau makan daging dan sayur jadi to itu artinya dan nah untuk pertanyaannya lihat disitu menggunakan kata nani ya tadi sudah saya jelaskan kemudian tambahkan ke di akhir kalimat setelah kata kerjanya nah itu subjeknya boleh anata ya langsung ganti nama juga gak apa-apa ya tadi kita contohnya mikasang ya anata wa nani o tabe mas ka gitu ya kamu makan apa ya anata wa nani o tabe mas ka kamu makan apa ya misalnya gohang o tabe mas pang o tabe mas ya terserah jawabannya apa oke selesai untuk materi yang pertama jadi itu untuk yang pertama adalah kata benda diikuti kata bantu o plus diikuti kata kerja gitu ya oke ini ada latihan minasang boleh silahkan dicoret-coret ya latihan sendiri atau di komentar juga boleh ditulis nanti kita saya akan beri penilaian atau bisa saja kita nanti buat percakapan di kolom komentar ya itu saya contohkan ya saya membeli roti ini watashi wa pang o ka imas ini watashi wa pang o ka imas saya membeli roti watashi wa pang o ka imas hai 2, 3, dan 4 silahkan dikerjakan sendiri ya minasang untuk latihan-latihan biar lebih mantap bahasa jepangnya oke berikutnya ke pola kedua ya disini ada nani nani o ya titi titi o kemudian diikuti dengan shimasu nah ini ini sebenarnya khusus bentuknya ya minasang jadi ada o kemudian diikuti shimasu ini diartikan sebenarnya melakukan namun shimasu ini banyak sekali penggunaannya terutama diikuti oleh kata benda tertentu ya tidak semua bisa tapi tertentu nah ini saya tulis biasanya diikuti kata benda seperti olahraga kayak tenis badminton bola dan lain-lain itu boleh pakai shimasu ya atau bisa juga misalnya kayak semacam sukudai atau PR gitu ya itu boleh diikuti dengan shimasu atau pesta, pati, kemudian diikuti dengan shimasu nah itu ada contohnya yang pertama olahraga ya untuk kata olahraga badminton o shimasu ya badminton itu badminton badminton o shimasu ya kalau badminton o shimasu ya nama olahraga plus ditambahkan o shimasu ini artinya tidak melakukan lagi kurang cocok kalau diartikan melakukan olahraga ya aneh ya jadi bermain badminton ya diartikan bermain tidak apa-apa tapi ini khusus untuk olahraga saja minasang ya jadi shimasu nanti artinya bisa berubah sesuai dengan kata benda yang diikutinya ya misalnya yang kedua sukudai o shimasu ya melakukan PR kan gak cocok ya kalau kita akan melakukan tapi lebih ke mengerjakan atau ya mengerjakan tugas atau mengerjakan PR sukudai o shimasu gitu ya kemudian pati o shimasu pati itu pesta ya pati o shimasu ya melakukan pesta boleh lah ya masih nyambung atau berpesta juga tidak apa-apa artinya sama saja pati o shimasu nah jadi o shimasu ini memang banyak sekali kata benda yang bisa dimasukin dia nantinya dan artinya bisa sedikit berubah-berubah ya sesuai dengan disesuaikan lah mengartikan dalam bahasa Indonesia nah ini memang dibiasakan ya minasang yang di buku itu dilihat apa saja yang sering diikuti oleh o shimasu tidak semuanya bisa ya tidak semuanya bisa diikuti o shimasu olahraga ini hampir semua bisa ya jogging misalnya jogging gu o shimasu tenis tenisu o shimasu ya kemudian apalagi misalnya ya tenis badominton apalagi jogging gu o shimasu basuketo o shimasu atau basuketoboru o shimasu ya olahraga hampir semuanya bisa pakai o shimasu hai nah ini kita lihat di contoh dari minani hongo ya di contoh keduanya kita lihat disitu yang pertama ya watashi wa saka o shimasu ya itu berarti artinya saya saka itu soccer minasan bola kaki atau bola sepak bola sepak bahasa malaysia ya ya bola kaki sepak bola ya sepak bola watashi wa saka o shimasu berarti kita artikan saya bermain sepak bola gitu ya saka o shimasu nah berikutnya ada watashi wa itu bacanya video video itu artinya video saya tidak menampilkan di kosa kata tadi ya watashi wa video o mimas mimas tadi saya tampilkan masih ingat mimas melihat ya atau menonton jadi kalau watashi wa video o mimas berarti saya menonton video ya video o mimas ini kembali masih pola yang pertama tadi ya ada kata benda o kata kerja watashi wa berikutnya contoh berikutnya watashi wa kobe ikimas ini kata kerja perpindahan ya ikimas ini bentuk lain bukan o ini ikimas itu pergi ini kata kerja ya penggunaan kata kerja dalam kalimat biasa ini ya watashi wa kobe ikimas saya pergi ke kobe seperti itu nah pertanyaannya seperti apa ini sama pertanyaannya kalau kita tidak tahu si orang itu melakukan apa kita boleh minasa menggunakan anatawa nani o shimas ka anatawa nani o shimas ka artinya shimas tadi kan melakukan ya arti dasarnya jadi nani itu apa anatawa nani o shimas ka kamu melakukan apa kalau kita tidak tahu secara detail dia lagi ngapain tapi kita ingin tahu nah silahkan bertanya menggunakan nani o shimas ka anatawa nani o shimas ka nani o shimas ka apa yang kamu lakukan gitu ya apa yang kamu kerjakan juga bisa nani o shimas ka apa yang kamu lakukan nah itu di pola kalimat kedua ini ya minasa berikutnya kita ke pola kalimat yang ketiga yaitu disini ada kata tempat kemudian diikuti dengan kata bantu de gitu ya kemudian diikuti dengan kata kerja nah ini digunakan ketika kita menunjukkan atau menyatakan tempat melakukan kegiatan atau aksi jadi kita menggunakan de untuk menunjukkan tempat dimana aksi itu dilakukan atau kita lakukan gitu ya kata tanya menggunakan do kode artinya dimana gitu ya misalnya nih saya makan di restoran restoran kan tempat kita melakukan makan itu kan nah itu dalam bahasa sebang ditandai dengan kata bantu de gitu ya saya belajar di sekolah ya kan kita melakukan aktivitas dimana belajar itu di sekolah jadi sekolahnya itu menggunakan kata bantu de nah ini contohnya ada gambar disitu restoran ya restoran restoran kemudian ditambahkan dengan de ya sebagai penanda bahwa itu lokasi atau tempat dimana kita melakukan kegiatan atau aksi restoran de kemudian kegiatannya apa tabemas nih makan nih restoran de tabemas sudah selesai ya restoran de tabemas ya saya makan di restoran jadi de itu bisa diartikan di dalam bahasa Indonesia dimana dinya itu adalah menunjukkan tempat dimana aksi ya minasan aksi ingat aksi karena nanti di banyak yang lain-lain jadi khusus aksi atau kegiatan ya jadi menggunakan de oke kita lihat nah ini ya restoran de tabemas saya makan di restoran atau makan di restoran berikutnya contoh berikutnya ini bisa kita lihat disini oke disini ada lihat itu ada gambar rumah sebagai lokasi atau tempatnya kemudian ada aktivitasnya apa membaca ya yomimas masih ingat ya membaca yomimas dan rumah rumah ya rumah itu bahasa jepangnya uci mungkin ada yang masih ingat uci rumah jadi tempatnya itu uci nah jadi kalimatnya bagaimana uci de hong o yomimas uci de hong o yomimas hai uci itu sebagai tempatnya jadi menggunakan kata bantu de uci de hong o yomimas hong itu buku kan jadi membaca buku di rumah karena rumah merupakan tempat aktivitas membaca buku sehingga dia menggunakan kata bantu de uci de hong o yomimas oke seperti itu berikutnya lihat disini ada supermarket bahasa jepangnya supa ya masih ingat ya supa kemudian aktivitasnya membeli ya kaimas gitu ya jadi bagaimana kalau kalimatnya supa de tamago kaimas kebetulan itu yang dibeli adalah tamago telur ya jadi supa de tamago kaimas jadi supa itu sebagai tempat aktivitas membeli ya tamago kaimas membeli telur sehingga dia menggunakan kata bantu de supa de tamago kaimas membeli telur di supermarket oke berikutnya itu ada gakko minasan sekolah kemudian itu kata kerjanya sukudai o shimas mengerjakan tugas tadi ya mengerjakan PR sukudai o shimas jadi kalimatnya bagaimana gakko de sukudai o shimas gakko de sukudai o shimas mengerjakan tugas atau PR di sekolah hai berikutnya ada resutorang itu tabemas khususnya terut apa namanya detailnya sakana sakana o tabemas kegiatannya atau aksinya sakana o tabemas tempatnya dimana resutorang berarti kata bantunya pakai de resutorang de sakana o tabemas resutorang de sakana o tabemas nah ini ya jadi ada aktivitas kemudian tempatnya ketika kita ingin mengucapkan atau menyampaikan tempat aktivitas itu berlangsung maka atau terjadi maka gunakanlah kata bantu de oke kita lihat contohnya yang ada di buku minasang ini saya bantu untuk membacanya yang pertama watashiwa depatode kocao kaimasta watashiwa depatode kocao kaimasta apa ini artinya minasang saya kaimasta itu dari kata kaimas membeli tapi kenapa pakai tak karena bentuk lampau ini sudah dipelajari sebelumnya kaimasta bentuk lampau jadi saya membeli koca masih ingat kocao nan desu ya teh ya teh hitam saya membeli teh dimana di depato department store jadi tempatnya depato sehingga disitu menggunakan kata bantu de oke berikutnya watashiwa anomise de kocao kaimasta anomise mise itu toko ano itu itu jadi toko itu saya membeli teh di toko itu berikutnya watashiwa tokyo de kocao kaimasta tokyo itu nama ibu kota jepang minasang tokyo jadi tidak hanya tempat-tempat yang ruangan tapi boleh tempat negara kemudian kota-kota boleh selama aktivitas itu dilakukan disitu ya kita menggunakan kata bantunya de ya saya membeli koca atau teh di mana di tokyo nah tadi saya bilang pertanyaannya itu di bawah itu menggunakan kata dokou minasang jadi dokou kemudian diikuti kata kerja yang kita tanyakan apa gitu ya ini disini dibuat anatawa dokou de ya de nya jangan lupa dokou de kocao kaimastaka karena disini kata kerjanya kocao kaimasta jadi kita ambil yang itu jadi kamu kamu beli tehnya dimana gitu ya kalau kita mau nanya makan ya ganti makan ya anatawa dokou de tabemaska dimana makannya kita ganti membaca yomimas anatawa dokou de yomimas dimana membacanya jadi pertanyaannya dokou de diikuti kata kerja yang kita tanyakan apa nah itu untuk penjelasan pola yang ketiga nah ini ada latihan minasang boleh juga dikerjakan silahkan saya contohkan yang pertama saya membeli roti di supermarket tempatnya ini supermarket ya berarti kita letakkan di awal di nanti setelah sebelum de watashiwa supade itu ya supade pang o kaimas ya membeli roti hai watashiwa supade pang o kaimas saya membeli roti di supermarket ini supade pang o kaimas jadi tempatnya adalah supah sehingga kita kata bantu de disitu tambahkan de supade pang o kaimas membeli roti silahkan yang 2 3 4 saya meminum teh hijau di restoran ani membeli buah-buahan di supermarket ibu menonton tv di rumah silahkan buat kalimatnya sendiri ya minasan oke kita masuk ke pola kalimat yang keempat ya ini ada kata kerja kemudian kata kerja ujungnya masnya dirubah menjadi maseng kah gitu ya maseng kah nah ini digunakan pada saat kapan kita berbicara menggunakan ini ya mengajak ya pada saat kita mengajak dengan tapi ada kesan kita tidak hanya mengajak saja tapi ada kayak menawarkan gitu minasan jadi kita mengajak tapi sambil kayak kesan ada menawarkan diartikan dalam bahasa bagaimana kalau ya jadi itu kan mengajak sambil ada kayak menawarkan gitu tidak langsung mengajak ayo ayo gitu tidak tapi ini ada bagaimana kalau jadi ada menawarkan nah bagaimana pembuatan kalimatnya misalnya ini ada pertama ada kata kerja apa itu yomi mas membaca nah kita ganti mengajaknya bagaimana mengajak sambil menawarkannya yomi masengka yomi masengka jadi masnya jadi masengka gitu ya yomi mas yomi masengka bagaimana kalau kita membaca yomi masengka itu ya kemudian ini tabe mas jadi kalimatnya tabe masengka jadi tabe masengka masnya jadi maseng tambahkan k tabe masengka bagaimana kalau kita makan tabe masengka seperti itu kemudian ini ada mimas melihat jadi kalimatnya seperti apa mengajaknya mimasengka mimasengka bagaimana bagaimana kalau kita menonton disini tidak dijelaskan yang pertama tadi baca-baca apa tidak nanti kalimat kompleksnya kita dicontoh berikutnya tabe masengka makannya juga tidak jelas makan apa ini hanya mengajak kalimatnya saja contoh kata kerjanya saja mimasengka juga tidak jelas nontonnya nonton apa yang diajak itu boleh ditambahkan misalnya yomi masengka kita tambahkan buku bagaimana kalau kita membaca buku nah kan ditambahkan kata benda boleh-boleh saja ini hanya untuk perubahan katanya dulu nah ini jadi apabila kalimat kata kerja masnya kita jadi ganti masengka itu digunakan untuk mengajak namun ada kesan menawarkan juga disitu hai nah ini lihat kita contoh kalimat yang lebih lengkap minasan itu ada gambar kyoto gitu ya kemudian ada dua orang pingin jalan-jalan ke kyoto nah si itu bagaimana kita lihat salah satunya menawarkan mengajak sambil menawarkan isso ni kyoto e ikimasenka isso ni itu artinya bersama-sama minasan disini tidak saya tulis artinya biar minasan kita terbiasa isso ni kyoto e ikimasenka ya ikimasenka itu dari kata apa minasan ikimasu ya pergi menjadi ikimasenka isso ni kyoto e ikimasenka bagaimana kalau kita pergi bersama ke kyoto jadi menawarkan dia kan isso ni kyoto e ikimasenka bagaimana kalau kita pergi ke kyoto bersama-sama gitu ya nah ini kalimat berikutnya ada restoran ya lihat ini si perempuannya seperti yang mengajak makan di restoran kita lihat isso ni menggunakan kata isso ni bersama-sama isso ni resotoran de tabemasenka nah ini ngajakan raktir isso ni resotoran de tabemasenka isso ni resotoran de tabemasenka ini bagaimana kalau kita makan di restoran ayuk ya ayuk-ayuk saja nah jadi dia mengajak tapi sambil menawarkan isso ni resotoran de tabemasenka bagaimana kalau kita makan di restoran jadi itu minasan kalau kita mengajak sambil menawarkan ubah saja kata kerjanya menjadi masengka di ujungnya hai itu penggunaan pola kalimat yang keempat masengka nah ini contoh di buku ya kita baca sama-sama isso ni kyotoe ikimasenka tadi sudah ada contohnya persis sama ya bagaimana kalau kita pergi ke kyoto bersama-sama yang kedua isso ni ohanami o shimasenka nah ohanami itu kan kegiatan menikmati bunga sakura ya minasan kayak tamasa di bawah pun sakura nah itu boleh ditambahkan o shimas artinya yang melakukan tadi itu boleh bisa ya isso ni ohanami o shimasenka jadi bagaimana kalau kita melakukan hanami bersama-sama gitu ya ohanami ya tamasa melihat bunga sakura isso ni ohanami o shimasenka kemudian berikutnya isso ni o cao nomi masenka nah ini ngajak minum teh ya nawarin minum teh isso ni o cao nomi masenka bagaimana kalau kita minum teh bersama isso ni o cao nomi masenka oke seperti itu ya jadi ini mengajak tapi sambil menawarkan menggunakan masenka nah kita masuk ke pola kalimat yang kelima minasang ini yang pola kalimat terakhir ini juga mengajak minasang tapi tidak ada kesan menawarkannya ini benar-benar mengajak misalnya nih ayo makan mari makan itu kan mengajak langsung yang tidak ada kesan menawarkan nah kalau kita hanya biasanya di bahasa Indonesia dengan ayo atau mari mengajak saja tidak ada kesan menawarkan itu gunakan yang masokah maaf menggunakan maso maksud saya kita ganti kata kerjanya menjadi maso itu mengajak maso kita lihat kita artikan ayo dan mari boleh pakai ayo boleh emang nah ini misalnya membaca yomimas menjadi yomimaso yomimaso ayo membaca ayo baca atau mari baca yomimaso kemudian berikutnya tabemas jadi tabemaso tabemaso ayo makan atau mari makan tabemaso kemudian yang ini mimas jadi mimaso mimaso ayo mari nonton mimaso jadi maso itu mengajak saja tanpa ada kesan menawarkan berbeda dengan yang masengka tadi ya kalau kita artikan dalam bahasa itu juga kelihatan bedanya ya yang masengka itu ada mengajak tapi ada kesan menawarkan juga nah kalau ini memang benar-benar mengajak saja ya menggunakan maso oke kita lihat contohnya disini minasang ini ada buah-buahan bahasa jepangnya apa kudamono ya kudamono kita lihat kudamono tabemaso ya boleh tambahkan dilengkapi ya kalau kalimatnya ngajaknya jelas ngajak ngapa gitu ya kudamono tabemaso ayo makan buah-buahan kudamono tabemaso jadi ngajak makan buah dia ya tabemaso oke contoh berikutnya nah ini membaca ya hong o yomimashou hong o yomimashou ayo baca buku mari baca buku hong o yomimashou mari membaca buku oke ini kita lihat contohnya di buku ya asoko de yasumimashou asoko de yasumimashou asoko itu disana yasumimas dari kata yasumimas ada yang tahu artinya istirahat ya asoko de yasumimashou ayo kita istirahat atau mari istirahat disana asoko de yasumimashou kemudian ada shokudoe ikimashou shokudoe itu sama dengan restoran rumah makan minasan shokudoe shokudoe ikimashou ayo pergi ke restoran atau rumah makan shokudoe ikimashou kemudian yang ketiga ini contoh yang terakhirnya sanji ni aimashou sanji ni aimashou sanji itu kan jam ya menunjukkan jini menunjukkan jam pakai ni kata bantunya sanji ni aimashou aimashou dari kata aimash bertemu jadi aimashou ayo bertemu atau mari bertemu jam berapa? jam 3 sanji ni aimashou ayo ketemu jam 3 begitu ya minasan oke jadi di minan nihonggo bab 6 itu ada 5 pola kalimat yang bisa kita pelajari di bab ini oke mudah-mudahan sampai situ saja dulu minasan sudah selesai mudah-mudahan minasan dapat memahami seluruh materi pola dari 1 sampai 5 dan bahasa jepang minasan menjadi lebih baik terima kasih arigatou gozaimashou atas perhatiannya sampai bertemu di video berikutnya bab 7 jangan lupa share subscribe juga bantu share supaya yang lain bisa belajar bahasa jepang lebih enak ya tinggal lihat video dan belajar hai arigatou gozaimashou sampai bertemu di video bab 7 sayonara selamat menikmati selamat menikmati